selamat datang di BC Channel pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi STP yang tidak bisa untuk aplikasi YouTube ya Nah untuk STP nya ini HD Open Box ini ini tidak bisa untuk membuka YouTube alias YouTube nya error ini adalah STP HD Open Box bisa juga untuk yang lainnya untuk versinya ini di sistem informasi itu ini ya aplikasi DVB-T2 SDK k240 versi perangkat keras itu ke mini versi 13 untuk info hardware 4 Mega flash 64 Mega RAM ya dan untuk ini Wifi sudah terhubung ya statusnya terhubung dan coba kita buka untuk YouTube nah sampai disini ini bisa ya YouTube aplikasi bisa dibuka nah ini bisa dibuka namun ini tidak bisa dimainkan saya kita lihat sini contohnya ini Hai nah ada keterangannya seperti ini your firmware is out of dead please kontak your provider to update seperti ini seperti ini ya permasalahannya jadi firmware ini minta di-update dan ini tadi saya sudah mendownload file-file nya ini saya dapat dari STP Sanek STP Sanek 1801 ini STP nya yang bawah ini ya jadi firmware nya tadi saya dapatkan dari STP Sanek STP Sanek dengan seri 1801 ya STP 1801 ini saya backup menggunakan flash di sini saya backup menggunakan ini kemudian nanti akan saya upgrade di sini Apakah bisa ya jadi ini di backup dan file-nya nanti tinggal anda download di deskripsi video ini nanti saya sertakan linknya file backup-an dari Sanek ini telah belajar ini kita jabut saja kita mulai proses update ya jangan lupa Hai jangan lupa Hai letakkan file yang anda download di flash di sini ya Hai dan masukkan ke sini Hai nah ini flash di sudah saya masukkan kemudian ini kita backup dulu ya jadi untuk menjaga ada kesalahan atau jika kita ingin mengembalikannya nanti ketika gagal update maka kita bisa mengembalikan firmware aslinya jadi sebelum sebentar itu masih ada geraji mesin Oke sebelum kita melakukan upgrade terlebih dahulu terlebih dahulu kita backup dulu ya firmware yang sudah ada di TV box ini cara membackupnya itu seperti ini pergi ke setting kemudian software upgrade kemudian ini jenis upgrade nah ini kita pilih cadangan jalur file tekan Oke pilih USB nah sudah kemudian mulai tekan Oke ini adalah proses backup file firmware yang sudah ada di TV box atau firmware sebelumnya untuk cadangan nantinya jika kita mengupdate mengalami error atau permasalahan ini sudah berhasil ya selanjutnya tekan oke oke sekarang waktunya untuk upgrade kita pergi ke setelan kemudian pilih software upgrade Hai pilih USB upgrade pada bagian ini itu kita pilih semua ya semua kemudian pada bagian jalur file ini kita arahkan ke USB C dam all-bin ini ya Hai kemudian mulai tekan Oke tunggu prosesnya sampai selesai jangan sampai listrik mati Hai mendapat mengakibatkan kesalahan yang fatal ya proses upgrade ini harus berjalan normal karena kalau terputus aliran listrik maka STB anda akan mati proses upgrade nya ini cepat ya kalau sudah selesai TV box akan melakukan restart seperti ini kita tunggu saja prosesnya sampai booting ini bikin deg-degan ini karena memakan waktu yang lama ya ini loadingnya bisa kita lihat bisa nyala akhirnya tapi kita belum mengecek ya apakah YouTube nya nanti bisa kita tunggu saja kita tunggu saja nah ini sudah menyala tidak ada sinyal ini karena ini tidak saya hubungkan ke antena Hai sudah saya tes tadi di TV LCD bisa sinyalnya muncul semua oke sekarang kita tes untuk YouTube ya apakah sudah bisa untuk memutar YouTube kita masukkan dongle USB WiFi nya untuk dongle USB WiFi ini harganya sekitar 40.000an ya ini universal bisa digunakan untuk semua jenis TV box STB TVB T2 nah itu ada icon WiFi nya sekarang tinggal kita hubungkan ke koneksi internet dengan menggunakan WiFi nah ini ada beberapa banyak koneksi WiFi dan saya pilih yang paling atas kita masukkan kata sandi di sini ya selanjutnya kita tes untuk membuka aplikasi YouTube di STB ini apakah bisa berhasil kita pergi ke menu kemudian kemudian internet pilih YouTube kita cek di sini YouTube sudah bisa dibuka nah ini sudah ditemukan beberapa tontonan nah ternyata ini sudah tidak terjadi error lagi ya YouTube yang tadinya tidak bisa di play sekarang bisa diputar nah seperti ini dan berarti ini berhasil ya jadi firmware dari Sanek dimasukkan ke STB ini ternyata bisa namun kita belum mengecek lebih lanjut ada apa saja kekurangannya yang jelas ini untuk memutar aplikasi YouTube memainkan YouTube sudah bisa ya nah nanti kalau ada kendala kemungkinan atau sama saja itu tidak bisa kita bisa mengembalikannya ke firmware yang sebelumnya sudah kita backup ya kita kembalikan itu bisa jadi tenang saja ini sudah bisa untuk YouTube dan semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda jangan lupa subscribe jika dirasa video ini membantu Anda menyelesaikan problem permasalahan tentang STB Anda yang tidak bisa memutar YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih